Intro Selamat siang Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita. Pemirsa pengguna jalan dari kilometer 73 hingga 91 di wilayah hukum Polsek, Mendoyo dihimbau selalu berhati-hati dan waspada saat memacu kendaraan terlebih pada malam hari. Kurangnya penerangan jalan serta kondisi jalan yang berbelok dan naik turun membuat kecelakaan lalu lintas yang berujung kematian sering terjadi. Polsek, Mendoyo, AKP Wayan Arta, Riawan mengatakan kejadian yang menonjol di wilayah hukum Polsek, Mendoyo adalah kecelakaan yang memakan korban jiwa. Sebagian besar korban meninggal merupakan pengendara sepeda motor. Jalur yang perlu diantisipasi adalah jalur sepanjang 18 kilometer dari kilometer 73 hingga 91 yang rawan kecelakaan. Jalur rawan itu dimulai dari Polsek, Mendoyo hingga Purra Rambut Siwi. Rawannya jalur disebabkan pada malam hari, jalur itu tidak mendapat penerangan yang cukup. Selain itu, jalur berkelok-kelok dan naik turun. Pada awal September lalu, terjadi dua kali kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Satu korban tergencet kendaraan yang berada di belakangnya, ketika kendaraan di depannya melapat karena kondisi jalan yang menanjak. Sedangkan korban lain tewas akibat tersengol kendaraan di belakang yang mencoba mendahului kendaraan di depannya. Kendaraan yang mencoba mendahului itu tidak menyadari ada kendaraan lain datang dari arah perlawanan. Hal itu terjadi karena pengendara sepeda motor kurang disiplin, kurang mematuhi rambu lalu lintas, mendahuli kendaraan lain dengan kecepatan tinggi, dan mengambil jalur orang lain. Antisipasi oleh masyarakat yang akan melintas, baik yang dari Denpasar maupun dari Jemrana sendiri adalah jalur setelah dari barat, setelah polsek ke arah timur, yaitu sampai ke Pura Rambut Sivi. Penerangannya sangat minim, di pinggir jalan juga penerangannya sangat kurang, dan jalur juga berkelak-kelok dan tidak rata, naik turun. Pada awal bulan September kemarin, ada dua kejadian yang berakibat fatal, jadi dua korban pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat. AKP Wayan Arta Rewan menambahkan, upaya yang dilakukan adalah mendirikan pos pantau, patroli bersama, dan patroli blok. Para pengguna jalan diimbau selalu mematuhi peraturan lalu lintas, ketika melewati jalur rawan kecelakaan. Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda.